Pemirsa Gebiar Kolaka Expo 2017 ditutup Bupati Kolaka Ahmad Safei pada sasa malam setelah berlangsung beberapa hari di Stadion Glora Balandete. Pada kesempatan ini Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan kegiatan hari ulang tahun ke-57 Kabupaten Kolaka. Tim Polisi Cilik Bindangan Polres Kolaka menghibur peserta upacara hari ulang tahun ke-57 Kabupaten Kolaka di lapangan 19 November beberapa hari lalu. 29 polisi cilik ini menunjukkan kebolehan mereka dihadapan para tamu undangan. Irama atraksi yang harmonis yang diperagakan puluhan polisi cilik ini memukau. Bupati Kolaka Ahmad Safei menutup Gebiar Kolaka Expo 2017 pada sasa malam di Stadion Glora Balandete. Sebelum penutupan penyelenggara mengumumkan pemenang lomba Gebiar Kolaka Expo 2017 kategoris tanpameran terbaik antar istasi, kecamatan, dan kelurahan. Acara penutupan Gebiar Kolaka Expo 2017 di Glora Balandete ini dipadati warga dari berbagai daerah. Sementara para pejabat yang hadir, Ketua DPD Sutra Abdur Rahman Saleh dan Bupati Kolaka Utara Rusda Mahmud. Pada kesempatan ini Bupati Kolaka Ahmad Safei menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan Gebiar Kolaka Expo 2017. Bupati juga berterima kasih kepada warga Kolaka telah membantu mewujudkan 9 program prioritas pemindah Kolaka selama 3 tahun terakhir. Saat ini jumlah MKM sebanyak 22.617 unit usaha, sementara jumlah kooperasi aktif sebanyak 248 unit. UMKM dan kooperasi inilah yang diharapkan semakin berkembang sehingga dapat menerap angkatan kerja setiap tahunnya. Bupati Kolaka berjanji ke depan akan mengurangi angka kemiskinan dengan cara mengembangkan usaha kecil menengah. Dari Kolaka Asdal Lanturum beritakan